Intro Pada malam hari Rabu 21 Agustus 2024, awak MI-28 Rusia melancarkan serangan udara terhadap konsentrasi, tenaga kerja, dan peralatan militer lapis baja unit Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kurs. Rekaman detik-detik serangan diunggah di telegram Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan itu dilakukan dengan rudal anti-tank yang dipandu terhadap sasaran Ukraina yang diintai. Penerbangan dilakukan menggunakan kecamatan night vision serta perangkat pencitraan termal baru yang telah mencapai target tertentu se-efisien mungkin baik siang maupun malam. Setelah menggunakan senjata penerbangan, para kru kembali dengan selamat ke lokasi keberangkatan. Menurut laporan intelijen, personal dan kenderaan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dihancurkan. Inilah rekaman detik-detik howitzer milik militer Ukraina hancur usai digengkur amunisi Rusia. Rekamannya diunggah di telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 21 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan ini dilakukan di arah Volchans. Tampak dalam rekaman, penghancuran howitzer M777 yang dilakukan oleh amunisi lancet yang berkeliaran. Prajurit kelompok pasukan utara Rusia di arah Volchans dengan menggunakan amunisi yang berkeliaran menghancurkan howitzer M777 buatan Amerika yang dipasok oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Posisi tembak yang disamarkan dibuka dengan bantuan operator Wafesala. Setelah itu, howitzer dengan awaknya dihancurkan dengan serangan yang tepat. Ukraina telah memancarkan serangan pesawat mirawak terbesarnya ke wilayah Moskow, Rusia pada Rabu 21 Agustus 2024 waktu setempat. Menurut wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, serangan itu merupakan usaha terbesar Ukraina untuk menyerang wilayah Moskow. Ini salah satu upaya terbesar yang pernah ada untuk menyerang Moskow dengan pesawat mirawak. Tutur Sergei Sobyanin di aplikasi telegram dilansir Al-Jazeera. Diblanjut, dia menyampaikan tidak ada kerusakan atau korban jiwa atas serangan itu. Dia juga menyatakan Moskow berhasil menangkis semua serangan pesawat musuh. Serangan pesawat mirawak jarang terjadi di Moskow dan serangan itu menjadi sebagai upaya terbaru Ukraina. Setiap harinya angkatan bersenjata Rusia tak pernah kehabisan cara dalam memusnahkan pasukan lawannya. Membuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di media sosial telegram pada Kamis 22 Agustus 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik awak senjata D-30. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik awak senjata D-30 dari kelompok pasukan diperhancurkan pos pengabatan Angkatan Bersenjata Ukraina. Di utara Rambutino di wilayah Zaporzye, tembak para penembak Jitu bekerja dengan kuras. Persiapkan perlatannya lalu mulai melancarkan serangannya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, pembahas dari insulin ini diketahui ada 2 atau 3 orang yang menarikkan diri dan targetnya hancur total. Hingga video ini beredar beragam respon dari warganet. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!